Oke teman-teman di video kali ini saya mau review alat jumper ya Untuk jumper aki di saat aki mobil soak ataupun aki motor soak Mau ngetes tatar ini untuk keperluan bengkel ataupun keperluan pribadi Bisa dibawa kemana-mana langsung saja kita buka ya Dari Vitoman ya yang 2000 ampere V6 Pro Langsung kita buka Seperti apa untuk unitnya ya Nah ini untuk kelengkapannya dapat kantong Nah disini terdapat unit Vitoman ya ataupun powerbanknya Nah ini buku manual buku panduan Kemudian ini unitnya ya ini kelengkapannya ya Kemudian dapat kabel TFC ya untuk ngecas ya ini input ke powerbanknya Kemudian ini output ya untuk langsung ngejamper aki mobil yang soak Ataupun aki motor yang soak Jadi mobil aki nya soak itu gak usah dibuka dulu Gak usah dicas dulu langsung pakai Vitoman ini Langsung starter langsung cek gung langsung bisa jalan-jalan Apalagi keperluan di bengkel misalkan owner bengkel Pengen benerin apa namanya kendala starter kurang bagus Dengan kendala aki lemah bisa di jemper pakai ini dulu nih Pakai Vitoman ini karena simple alatnya kecil banget Nah langsung kita cek ya Nah disini unit Vitoman ini Di bagian kanan samping ini terdapat power on off ya Kemudian disini electric display untuk mengetahui kondisi baterai Vitoman ini Kita coba hidupkan Nah kondisinya 3 garis berarti masih full ya Kalau 4 itu lebih full lagi Kemudian terdapat kompas juga Apabila kita kesasar dimana-dimana bisa lihat kompas disini ya Kemudian disini ada ini input ya input Ini untuk nge-charge powerbank ini pakai kabel tipe C ya Tab C bisa pakai chasan HP Karena disini untuk inputnya juga 5V Ataupun 3A Nah kemudian disini ada 2 kabel USB Ini adalah output Output powerbank ini menuju HP Ataupun nge-charge apa gitu ya Nah bisa Mau pakai tipe apa saja terserah Kabelnya bawah sendiri Nah ada 2 ya Bisa 2 HP ini Kemudian disini terdapat LED juga ya Center Apabila kita kegelapan di waktu malam Bisa kita gunakan ini Caranya tekan yang agak lama di bagian power off-nya ini Nah Seperti ini nih Nah maka dia caang LED-nya ya Cara matikannya tinggal tekan lagi kurang lebih 3 detik ya Cara nekannya sebelum on ini Nah setelah on Tekan 3 detik nih Tuh caang Kemudian cara penggunaan Ini yang paling penting Cara penggunaan untuk fitoman ini Ini berfungsi untuk menjumper aki mobil yang soak teman-teman Jadi yang punya mobil wajib beli ini Ketika aki soak gak perlu bongkar aki Nah ini di bagian samping kiri terdapat colokan ya Nah colokannya dari sini Langsung kita masukin Nah kita masukin Sampai masuk ya Kemudian posisi on Setelah on nanti disini booster ya Pencet booster ini Sampai korek ya Warna hijau ini Sebelumnya ini Tempelin dulu ke aki ya Yang warna merah ke positif Yang hitam itu ke negatif Jadi seperti itu teman-teman Untuk proses penggunaannya Tinggal di starter aja Mobil yang tadinya aki soak Itu bisa cek gur Bisa langsung jalan-jalan Jadi seperti itu kegunaan dari fitoman ini Nah jadi seperti itu Untuk reviewannya ya Nanti saya bakalan tutorialkan Kalau misalkan menemukan kendala Mobil aki nya yang soak Ataupun motor aki nya soak Kita gunakan fitoman ini Untuk yang lain ini Bisa ngecas HP dan center aja dulu Udah cukup jelas ya Mantap Nah biasanya Kalau mobil jarang dipakai itu Aki nya suka soak ya Jadi kita harus bongkar aki nya Kemudian kita cas ya Maka dari itu Kalau perawatan mobil itu Seminggu sekali dihidupkan Kalau mobilnya jarang dipakai Nah sekarang saya punya solusinya Solusinya yaitu ini Fitman ya Langsung kita bongkar Seperti apa Cara penggunaan ya Ketika aki mobil soak Dan ini sangat Multifungsi juga nih Nah langsung kita Tutorial Disini ada power on nya ya Nah kemudian disini Ada kabel jumper nya juga Langsung kita pasang Dan gak bakalan terbalik Disini ada pelindung nya juga nih Langsung kita colokin Kemudian Kemudian langsung kita Yang merah ke positif aki Kemudian yang putih ke negatif aki Nah Ininya masih 3 ya Masih kuat ya Kalau 4 lebih mantap lagi Kemudian pencet Sampai koret Warna hijau Boster seperti ini Dan langsung bisa kita gunakan Sekarang saya tes Stutter ya Nah dan mobil langsung Bisa disetutter Kemudian kita power open ya Nah Nanti kita charge lagi ya Chas nya pake Chasan hp Input nya 5V teman teman Nah Langsung kita lepas nih Ini pegangin tolong Kemudian ini Tidak hanya untuk Jamper aki mobil Jamper aki motor juga bisa Nge charge hp juga bisa Dapet super faster nih Output nya 5V Sampai dengan 2,4A Dan yang biru ini 5V 9V 12V Super faster Jadi hp cepet penuh Dan ini tipe tab C ya Bisa ngisi nya pake Chasan hp kita sendiri Ini Kita dapat Untuk ininya ya Kabel nya doang Dan cara ngehidupin lampu led nya Tinggal tekan 3 detik Sampai lampunya nyaang Nah Ini untuk center Kemudian lampu darurat Pencet lagi 1 detik Dapat kekerenyaman 1 detik lagi Kekerenyaman pelan Kemudian off nya 3 detik lagi Mantap Jadi buat teman teman Yang mau beli Ataupun cek cek Silahkan cek Dimana saja Kalau mau beli sekarang Silahkan cek Di keranjang kuning Mantap Terima kasih telah menonton